Alhamdulillah, pagi ini 25 Februari 2021 kita melakukan swab dan rapid antigen. Dalam rangka besok kita akan melakukan vaksinasi kepada atlet dan para pedamping. Yang hari ini di Pelatnas itu ada 22 atlet plus pelatih dan pendamping untuk yang ke Swiss. Ditambah beberapa karyawan untuk dilakukan antigen. Kalau yang ke Swiss itu PCR, kemudian ditambah lagi untuk tim yang mau ke Inggris mengikuti All England di Birmingham. Itu ada 25 tim terdiri dari atlet, pelatih dan pendamping. Nah yang ke Inggris itu hanya antigen, jadi kalau swab kelamaan, jadi mereka hanya diberikan antigen. Yang swab PCR itu hanya yang ke Swiss, selebihnya hari ini antigen. Ini bisa dilihat di belakang saya, itu sedang berlangsung antigen dan PCR. Kita berharap atlet-atlet kita, para pendamping, juga yang lainnya, itu dengan adanya rencana besok vaksinasi, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, diterhindar dari penularan atau terserang daripada COVID atau Corona itu. Pertama kita bangga bahwa diberikannya prioritas kepada atlet kita dan para pendukung atlet yang akan berangkat ke berbagai event internasional itu untuk diberikan vaksin. Ini berkat koordinasi yang baik antara Ketua Umum PPBBSI, Bapak Agung Pirman Sampurna dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, kita sangat berterima kasih kepada Pak Agung sendiri yang memperjuangkan atlet-atletnya sebagai Ketua Umum, juga kepada Kementerian Pemuda Olahraga, Pak Menteri, kemudian Pak Sekretaris Kementerian Pemuda Olahraga, serta Deputi Empat dan beberapa Departemen terkait mengenai COVID ini, sehingga kita masuk dalam daftar yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin. Cuma memang syarat untuk vaksin itu sebelum dipaksin harus dilakukan swab atau antigen.